Halo guys, ketemu lagi dengan saya Lina Ardi Jurni Tadi kita sudah menelusuri jalan setapak Hampir kurang lebih satu jam lebih Dan kita sudah lihat keindahan Curug Kendang Dan kita tiba di tempat peristirahatan pertama Sekarang kita menuju tempat peristirahatan kedua Untuk memulai perjalanan ke Curug Putri Perjalanannya cukup ekstrim guys Karena disini kita harus menyusuri sungai Dengan batu-batu kerikil yang kecil-kecil Sehingga buat kamu yang jarang direfleksi kakinya Pasti merasa kelojotan Tapi buat lu yang sudah biasa Itu tidak ada apa-apanya Tapi hati-hati tetap Karena jalannya licin sekali Banyak lumut di batu-batunya Dan kita harus telanjang kaki Tidak boleh menggunakan sendal guys Karena kalau pakai sendal Pasti lebih licin Oke kita simak dulu perjalanan ini Oke dari tempat peristirahatan pertama Atau Curug Kendang Menuju tempat peristirahatan kedua ini Adalah sekitar 15 menit Tidak jauh dia jaraknya Dan disini kita banyak menemukan Pondok-pondokan tempat peristirahatan Dan tempat makan atau minum Serta toilet Jadi jangan khawatir guys ya Untuk kelengkapannya Di tempat ini kita juga akan menitipkan Barang-barang kita Jadi tidak perlu bawa banyak barang berharga Dan kita juga menyewa untuk safety jacket Iya lah Lebih banyak barang Mereka 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 Kemerdekatan 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 Keerdekatan kita mulai menyusuri sungai dengan berjalan kaki tanpa alas sebaiknya buat kamu yang menggunakan kacamata ada baiknya kacamata tersebut ikat carilah seutas tali radia ya ikat aja di kepala anda supaya nanti tidak terjatuh terbawa arus sungai Oke tetap waspada dan hati-hati ya guys karena itu kalau tidak terbiasa refleksi kakinya pasti bakalan sakit Oke jadi biasakan dulu gas ya kakinya ha 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 hai tapi jangan tahu pak cermat ini.. Tandai Those yang ternya tinggal nih ternyata misalnya kamu pulang, terus kayaknya, pulang hahaha Selamat menikmati 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 Ditarik Selamat menikmati 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 tangannya lepasin banget oh gue ini aku masih bisa berdiri ya ganteng iya nih nih kakinya begitu sih iya masa kalau sama nenek itu udah nomor 60 lebih gak takut buka kamera kok hehehe iya ayo Cik mantap Cik setelah melewati tantangan pertama yang tadi memanjat batu kemudian kita harus berenang lagi guys karena disini areanya masih dalam jadi kita harus tetap menggunakan jaket pelampung dan kita harus berenang sekitar 5 sampai 10 meter ya kalau tidak salah itu dan yah disinilah juga fungsinya guide buat kita-kita yang tidak pengalaman dalam berenang dan tidak pengalaman dengan alam ya tapi enjoy dan pemandangannya beautiful banget disini tambah lama-tambah cantik guys pemandangannya dengan batuan yang berlapis luar biasa amazing buat kamu yang sudah bisa berenang pasti asik banget disini guys yang terkenal ayah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton